Brand Tekno merupakan hape yang masih satu keluarga dengan brand Infinix Sehingga hape ini juga mampu menawarkan spek tinggi namun dibanderol dengan harga yang murah Dan di bulan Oktober ini, Tekno meluncurkan beberapa hape terbarunya ke pasar Indonesia Yang membawa chipset tangguh, baterai besar, dan memori yang cukup lega Yang tentunya dibanderol dengan harga yang murah Karena bisa kalian dapatkan 1-2 jutaan saja Inilah rekomendasi hape Tekno baru masuk resmi ke Indonesia di bulan Oktober 2022 ini Hpe baru rilis ke Indonesia Oktober 2022 yang pertama ada Tekno POVA Neo 2 Tekno POVA Neo 2 merupakan hape kelas 1 jutaan yang menawarkan performa kencang dan baterai besar di kelas harganya Sehingga bisa jadi pilihan yang sangat menarik buat yang pengen hape gaming murah Pasalnya Tekno POVA Neo 2 telah diotak chipset gaming MediaTek Logite 85 dengan fabrikasi 12nm dan ditambang baterai besar 7000mAh dengan fast charging 18W melalui USB Type-C Tekno POVA Neo 2 juga membawa keunggulan layar smooth dengan kecepatan refresh rate 90Hz seluas 6,82 inci Dan dibekali 3 pilihan RAM yakni berkapasitas 4x64GB, 4x18GB hingga 6x18GB dan masih bisa ditambah slot microSD Serta mengadopsi sensor sedik jari di samping untuk sistem keamanannya Nomor 2 Hape baru rilis ke Indonesia Oktober 2022 yang kedua ada Tekno Spark 9T Hape Tekno yang lebih dulu masuk resmi ke Indonesia ini merupakan hape kelas 1 jutaan yang mempunyai kamera selfie cukup jernih di kelasnya Karena dibekali kamera selfie beresolusi 32MP yang telah dilengkapi dual LED flash Sehingga cukup membantu untuk berfoto selfie di malam hari atau minim cahaya Serta dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 13MP Tekno Spark 9T juga membawa keunggulan layar smooth dengan kecepatan refresh rate 90Hz Dan dibekali RAM berkapasitas 4 plus 3GB dengan internal 64GB yang masih bisa ditambah slot microSD Sementara untuk performanya, hape Tekno ini telah diotaki chipset media teknologi 37 Yang sebenarnya mempunyai performa tak sekencang jika dibandingkan dengan Tekno Spark 9C maupun Tekno POVA 2 Yang mempunyai harga agak beda jauh Sehingga buat mentingin performa atau suka gaming Tekno Spark 9C dan POVA Neo 2 jauh lebih recommended dibandingkan Tekno Spark 9T Namun meski membawa chipset tidak terlalu kencang Tekno Spark 9T membawa desain lebih mewah dan kamera selfie lebih jernih Serta ditambah baterai 5000 mAh melalui USB Type-C Dan mengadopsi sensor sedi jari di samping Serta ditambah baterai 5000 mAh melalui USB Type-C Nomor 3 HP baru rilis ke Indonesia Oktober 2022 yang ketiga ada Tekno POVA 4 HP penerus dari Tekno POVA 3 ini merupakan rekomendasi HP kelas 2 jutaan yang cukup diandalkan Untuk melibas game-game besar Pasalnya Tekno POVA 4 telah diotaki chipset MediaTek Logi 99 Yang telah dibuat dengan fabrikasi 6nm Dan ditambah baterai besar 6000 mAh dengan fast charging berdaya 18W Melalui USB Type-C HP yang telah dilengkapi NFC dan sensor sedi jari di samping ini Mengusung layar besar 6,82 inci dengan kecepatan refreshers 90Hz Yang sayangnya masih beresolusi HD Plus saja Dan dibekali 2 kamera belakang dengan lensa utama 50MP Plus 2MP depth sensor Sementara selfie-nya 8MP Serta dibekali RAM 8MP plus 5GB Dengan internal 1.8GB HP baru dirilis ke Indonesia Oktober 2022 yang keempat Ada Tekno POVA 4 Pro Meski mempunyai performa hampir sama dengan Tekno POVA 4 biasa Namun dengan harga lebih tinggi Tekno POVA 4 versi Pro ini menawarkan layar lebih tajam Charging lebih kencang Dan kapasitas RAM lebih besar Pasalnya Tekno POVA 4 Pro telah mengusung layar berpanel AMOLED Beresolusi Full HD Plus Dengan kecepatan refreshers 90Hz Dan mendukung pengisian super cepat berdaya 45W Yang mampu mengisi baterai besar 6000mAh hingga 50% Sekitar 24 menit saja Serta dibekali RAM besar 8 plus 5GB Dengan internal 18GB atau 256GB Yang sayangnya tidak ada slot microSD Di sektor kamera Tekno POVA 4 Pro dibekali 2 kamera belakang Dengan lensa utama 50MP plus 2MP depth sensor Sementara selfie-nya 8MP Serta dilengkapi fitur NFC Dan mengadopsi sensor sedikjadi di samping Untuk sistem keamanannya Itulah rekomendasi Tekno baru Masuk resmi ke Indonesia Oktober 2022 Versi pencari HP Untuk info mengenai harga dan link pembelian Bisa kalian lihat di bawah juga ya guys Serta saya ucapkan terima kasih Sudah menonton video ini Terima kasih telah 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 menonton video ini